Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Disini ada justice yang jelas ya karena Heiko juga gini loh ya orang yang pernah ada dalam kehidupan kita dulu ya itu kita masih mempunyai connection connected ya connection each other ya jadi Heiko sangat-sangat tahu bahwa dia itu dilihat sama si Asof ya Tapi disini makanya tadi Madang Suki mengatakan jangan gitu dong Heiko karena disini ada five of cups five of cups ini artinya adalah sebuah kekecewaan atau sebuah kesedihan akan sebuah perpisahan Jadi Heiko ini tahu diri gitu deh jadi yaudahlah dia tahu dilihat tapi dia tahu sedang dicuri pandang ya kan curi 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 pandang gitu kan Tapi dia sadar bahwa Heiko bukan miliknya lagi jadi dia menjaga diri supaya dia juga nggak mau untuk terlalu merespon itu tapi dia tahu kalau dilihatin ya Tapi five of cups ini menjelaskan bahwa ada perasaan masih kecewa dan sedih gitu ya apalagi yang mau kalian tahu Nah pada saat Asof menatap atau mencuri pandang kepada mantan kekasihnya sebenarnya apa sih perasaan dia pada saat itu pakai kartu ini ya Karena kartu ini bisa menembus pandang bagaimana perasaan seseorang kepada seseorang yang lain Jadi kalau kalian dilihatkan prediksinya dengan kartu ini maka akan terbukalah Apa perasaan kalian kepada mantan atau kepada siapapun target yang dilihat Makanya ramein Sabtu malam ya Sabtu malam pukul 21.00 Kalian datang ke sini readingan gratis dari Madame Suki Tapi kalau sifatnya itu rahasia lebih baik kalian itu ini ajalah reading tarot yang personal itu berbayar ya Berbayar dan itu nggak mahal kok sebenarnya Dan silahkan untuk DM di Instagramnya Madame Suki Asof Coba Kamu kasih tahu Madame Suki ya Dimana sih pada saat kamu itu curi-curi pandang sama si Neng Haiko Kasih tahu Madame Suki ya supaya kita bisa melihat semuanya disini Karena gini loh Asof Madame Suki ini hanya di tengah-tengah kalian ya Masih banyak fansnya Haiko dan kamu ini yang masih kepengen kalian itu balikkan Coba Ato kasih tahu Madame Suki Perasaan kamu sama Neng Haiko itu bagaimana Ya please Oke Oh my god Gelap Gimana ini Perasaan Asof sama Haiko ini Disini ada ceng tapi terbalik Waduh Gimana ya Disini ada totality Oke Tapi sebenarnya kamu itu ada nggak sih perasaan ingin kembali sama itu Neng Haiko ada nggak sih Kasih tahu Madame Suki ya Waduh disini ada six hours work Sepertinya kalian ini membutuhkan orang ketiga dalam arti gini loh Orang ketiga ini adalah orang yang bisa menghubungkan kalian kayaknya ya Kayaknya disini terjadi salah paham atau bagaimana ya ini ya Coba sih Madame Suki lihat Oke Oke Jadi gini Ini perasaan Asof ya Sama Haiko Dia nggak tahu Perasaannya tuh nggak tahu Gimana Pada saat dia Ketemu sama Haiko Dan dia itu curi pandang Jadi ini rasanya tuh Dia bener-bener nggak tahu Nggak bisa menjelaskan Dirinya sendiri aja Nggak bisa menjelaskan Apalagi kita Ya kan Makanya disini gelap Terus disini ada Chang Jadi sepertinya dia berpikir bahwa Yaudahlah kan ini kisah sudah berakhir Aduh gimana sih Dan disini ada Totality Jadi saat ini Maaf ya Fansnya Haiko Dia harus total dengan Kathleen Maaf ya Maaf Tapi karena ini sih Harus kalian tahu juga Ya Karena Asof nih ketika Bersama seseorang Sepertinya dia serius gitu loh Nah Apakah Ada keinginan Asof Kembali sama Haiko Sepertinya Masih butuh Satu keyakinan Dalam dirinya Untuk memastikan Dia mau kembali Apa tidak Ya Atau mereka bisa kembali Atau tidak Kalaupun dia mau kembali Beruntung tentu Haikonya kembali Mau kembali Ya kan Nah disini Saat ini Dia Ada sebuah penyembuhan Kayaknya si Si Asof ini juga terluka loh Sama Haiko Bukan hanya Haiko yang terluka Sama Asof Makanya Maafiki bertanya Apakah Apakah sebenarnya kalian ini Membutuhkan Membutuhkan Mediasi Orang ketiga Yaitu teman Atau siapapun Keluarga yang bisa Menyatukan Hubungan mereka kembali Jawabannya itu Sepertinya Bisa jadi sih Karena disini ada Ace of Pentacles Ya Sebenarnya ada Mereka ingin Satu bantuan Yang benar-benar Untuk mengklarifikasi Apa yang terjadi Dalam hubungan mereka Yang dulu Ya Karena sepertinya Ada salah paham deh Ataukah Ada seorang Pembisik diantara mereka Pembisik Kayak Manam Suki nih Pembisik kartu Ya Nah sepertinya memang Harus ada teman Yang Bisa menengahi Mereka Dari pihaknya Haiko dan Asof Ya Terus Karena disini Sepertinya mereka Membutuhkan bantuan Teman-teman yang baik Disini ada Queen of Swords Orang-orang yang bisa Berpikir Logis Dan tidak Menyak Kepada Haiko Ataupun Asof Adakah orang itu Dan disini ada Two of Swords Karena disini Ada sebuah Ketidakpastian Mengenai hubungan Mereka Pada waktu itu Ataukah mereka ini Sedang belajar Dari hubungan mereka Dan kita Lihat saja Apakah hubungan Asof dan Kathleen ini Sampai ke jenjang Bernikahan Dan apakah Nanti setelah Mereka menikah Apakah Mereka menjadi Kapel Yang sesuai Harapan mereka Atau Mungkin Sebaliknya Ataukah Nanti dalam Keseriusan Hubungan Dalam jenjang Pernikahan itu Ada Sesuatu Yang Memperjelas Asof Asof Bahwa Heiko Ya bisa terkenang Dengan Heiko Dan memikirkan Heiko kembali Jadi kehidupan ini Masih sebuah Misteri Buat kalian yang mau Pengobatan Atau penyembuhan Dengan Manam Suki Silahkan Penyembuhan disini Ada Trauma Ada Anxiety Psikosomatis Autis OCD Kepribadian Ganda Atau Masalah-masalah Lain yang mungkin Belum bisa kalian Pecahkan Atau mungkin Karena klien Manam Suki Yang sebelumnya Karena Manam Suki Puji Tuhan Alhamdulillah sudah Mengobati Banyak orang Dengan Berbagai Masalah mereka Terutama Masalah Masalah Dalam Pikiran Mental Mental illness Ya kebanyakannya Dalam emosi mereka Mereka ini Sebelumnya Datang ke dokter Ke psikolog Ke psikiater Tapi mungkin Belum Berjodoh Dan mereka Datang ke Manam Suki Dan mereka Berjodoh Dan mereka Mendapatkan Kesembuhan Jadi mereka Mengikuti Program Paket Cahaya Program Paket Cahaya Itu apa sih Program Paket Cahaya Itu adalah Penyembuhan Holistik Atau Penyembuhan Energi Jarak jauh Karena Manam Suki Ada Di luar negeri Dan kita Gak perlu Ketemu Pengobatan ini Tidak memakai Obat Sama sekali Ya Jadi silahkan Aja Untuk Informasinya Kalian DM Di instagram Manam Suki Atau Kalian Intip Di kolom Komentar Selalu Nomor Teleponnya Manam Suki Berikan Di sana Ya And then Untuk info Lebih lengkapnya Buka aja Website Website Manam Suki Di www.manamsuki.com Jika kalian Mempunyai Pertanyaan Mengenai Highsoft Silahkan Kalian Memberikan Komentar Di bawah Nanti akan Manam Suki Buatkan Videonya Kembali Finally Begitu Aja Send Love And Light Salam Anam Suki Di Thailand Salam Jaya I love you Bye 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 Terima kasih.